Berjumpa kembali dengan channel saya. Di sekitar rumah kita, apakah di pekarangan, di kebun, di pinggir jalan, di sawah atau pinggir kali, bahkan di sela-sela tembok sekalipun, ternyata banyak terdapat tumbuhan liar yang berhasiat sebagai obat. Tumbuhan liar tersebut seringkali kita anggap gulma atau tumbuhan pengganggu yang tidak memiliki manfaat, sehingga sering kita abaikan begitu saja, padahal tumbuhan tersebut memiliki hasiat sebagai obat. Berikut, beberapa tumbuhan liar yang berfungsi sebagai obat herbal, dengan hasiat dan manfaat untuk mengobati, meringankan, dan mencegah penyakit atau menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat kita jumpai di sekitar rumah. Namun sebelumnya, silakan kalian subscribe channel ini terlebih dahulu dengan mengklik tombol subscribe. Serta menyalakan tanda loncengnya. Terima kasih. Bayam Duri Bayam duri atau Amarantus pinosios merupakan tanaman sejenis bayam, tetapi pada pohonnya terdapat duri-duri tajam. Tumbuhan bayam berduri ini merupakan tumbuhan liar atau gulma. Banyak tumbuh di pinggir jalan, di ladang atau lahan pertanian. Batang daun dan bunga dari tanaman ini sama persis dengan bayam yang biasa dikonsumsi, hanya saja terdapat duri pada batangnya. Bayam duri bisa tumbuh tinggi hingga 150 cm. Bayam duri memiliki hasiat dan manfaat sebagai obat. Akarnya, berhasiat untuk mengobati bisul, wasir atau hemoroid, ekzema, gusi berdarah, gusi bengkak, melancarkan asi, meringankan demam, mengobati kutil, serta obat luka bakar. Meniran Meniran adalah salah satu jenis tanaman liar yang banyak tumbuh di pinggir jalan dan lahan pertanian. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Pilantus urinaria ini berasal dari genus Pilantus dari famili Pilantia. Tanaman ini sering mengganggu tanaman budidaya dan dianggap sebagai rumput liar sehingga sering dimusnahkan begitu saja. Ciri khas tanaman meniran adalah memiliki batang bulat agar kemerahan dan basah berair. Daun tanaman meniran bertulang menyirip genap, setiap satu tangkai memiliki daun majemuk dengan ukuran yang kecil dan berbentuk lonjong. Bunga tumbuhan ini terdapat pada setiap ketiak daun serta menghadap ke bagian bawah. Meniran memiliki kandungan berbagai senyawa kimia, antara lain zat filantin, kalium, damar dan zat penyamak. Meniran memiliki hasiat untuk mengobati beberapa penyakit seperti penyakit kuning, disentri, batuk, demam, ayan, malaria, mengatasi darah haid yang berlebihan, peluruh air seni, mengatasi hipertensi, obat sakit pinggang dan lain sebagainya. Bandotan Bandotan memiliki nama ilmiah Agratum konzoides, adalah tumbuhan liar yang banyak ditemukan di lahan pertanian, tepi jalan, di kebun dan pekarangan. Tumbuhan liar yang sering dianggap gulma ini, pada awal mulanya berasal dari Amerika, dan telah sejak lama ada di Indonesia. Ciri khas dari rumput bandotan adalah baunya yang menyerupai bau kambing. Zat yang terkandung dalam babadotan adalah, minyak esensial, alkaloid, dan kumarin. Meski demikian, tumbuhan ini juga memiliki daya racun. Tumbuhan bandotan, daunnya sudah sejak lama digunakan untuk menyembuhkan luka lecet atau luka terkena benda tajam. Daun Sendok Daun sendok merupakan tumbuhan liar yang banyak terdapat di perkebunan teh atau perkebunan perladangan, dan halaman rumah yang agak lembab. Disebut daun sendok karena tumbuhan ini memiliki daun yang cekung ke atas seperti sendok. Daun sendok merupakan salah satu tanaman dari genus Plantago, anggota dari suku Plantagina Ciae. Tumbuhan ini memiliki banyak nama lokal, seperti ki urat ceuli, disunda, meloh kiloh, otot-ototan, sangka buah, sangkuah, sembung otot, suri panduk di Jawa, daun urat, daun urat-urat, ekor angin, kuping menjangan di Melayu dan Torongoat di Minahasa. Kandungan pada daun sendok diantaranya flavonoid dan polifenol, di samping itu daunnya mengandung vitamin C, asam sitrat dan tanin. Kandungan tanin pada daun sendok diperkirakan mempunyai efek sebagai adstrogen sehingga dapat mengurangi diare dengan menciutkan selaput lendir usus. Manfaat daun sendok antara lain sebagai peluruh kencing, sebagai antiradang, pengencar dahak, mengatasi batuk, serta memperbaiki gangguan pada penglihatan. Krokot Tumbuhan krokot atau portulaca adalah tumbuhan liar yang banyak tumbuh di lahan-lahan pertanian, tepi jalan, atau halaman rumah. Portulaca merupakan salah satu genus dari tanaman suku portulaca ciai. Batang krokot berbentuk bulat yang seluruhnya berada di atas permukaan tanah, batang berwarna coklat keungguan dan memiliki rasa sedikit asam dan asin. Daun krokot berwarna hijau dengan warna batang kemerahan, warna daun permukaan atas berwarna hijau tua dan permukaan bawah daun berwarna merah tua. Krokot mengandung omega-3, asam alfa-linolenat dan asam lemak. Kandungan asam lemak pada krokot lebih tinggi daripada ikan. Daun krokot adalah sayuran hijau yang memiliki kandungan vitamin A, tertinggi jika dibandingkan dengan sayuran lainnya. Tanaman krokot juga mengandung vitamin C dan vitamin B kompleks yaitu karotenoid, pridoksin, riboflavin dan niacin. Selain itu, krokot juga memiliki kandungan mineral seperti kalsium, kalium, mangan, besi serta magnesium. Krokot berhasiat untuk menyehatkan mata, anti-radang, antioksidan, mengurangi resiko strok, penawar bisalipan, mengobati wasir dan sakit kuning. Putri Malu Putri Malu memiliki nama ilmiah Mimosa pudika, berasal dari famili Fabachae. Tanaman ini merupakan rumput liar dengan batang berduri. Ciri khas Putri Malu yang mudah dikenali adalah ketika disentuh daun-daunnya akan menutup dengan sendirinya. Oleh sebab itu tanaman liar ini dinamai Putri Malu. Putri Malu diketahui berhasiat untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, antara lain sebagai obat peradangan, mengatasi keputihan pada wanita, membantu menurunkan berat badan, obat batuk, bronkitis, mengatasi insomnia, mengatasi penyakit herpes, dan lain-lain. Sambiloto Sambiloto merupakan tanaman gulma yang berasal dari negara-negara Asia Selatan, seperti India dan Sri Lanka. Daun dan batang bawah sambiloto digunakan untuk membuat obat. Nama latin sambiloto adalah Andrograph hispaniculata. Tumbuhan ini oleh orang Sumatera dikenal dengan nama tanaman paitan karena rasanya yang sangat pahit. Sudah lama tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan dipercaya mampu menyembuhkan banyak penyakit, antara lain hepatitis, infeksi saluran empedu, dysentribasiler, tivoid, diare, influenza, dan radang amandel. Sambiloto ternyata mengandung zat aktif yang disebut Andrographolida. Kandungan Andrographolida yang terdapat pada bagian batang dan daun tanaman sambiloto memiliki sifat anti-radang, anti-bakteri, dan anti-virus. Selain itu, sambiloto juga bisa dimanfaatkan untuk obat gatal-gatal, kudis, demam, digigit serangga atau satwa berbisa, kencing manis, radang usus buntu, dan tifus. Itulah beberapa tanaman liar yang bisa ditemui di sekitar rumah, yang biasa digunakan orang sebagai obat herbal. Semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax